Batik mungkin sering dianggap sebagai sebuah sandang di zaman kuno bagi kalian para konverasi muda yang hidup di nirama dan ini. Asal kalian tahu, batik adalah sandang yang akan memberikan kebagaan tersendiri saat mengetekannya. Batik adalah budaya asli bangsa sekaligus ciri khas yang bedakan dengan bangsa lain. Di Oktober 2009, UNESCO resmi mengangkat batik sebagai warisan budaya tak pendah asli Indonesia. Sudah sepatutnya kita bangga akan kehadirannya. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2020 untuk seluruh pemuda Indonesia. Kami, SMK Negeri 1 Rotabayat mengucapkan, Selamat Hari Batik Nasional, Batik Yes, Batik OK. Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati, utamanya di program kalian Kriak Kreatif Batik Tekstil di SMK Negeri 1 Rotabayat. Terima kasih atas atensinya di hari batik ini. Panjir dengan memberikan satu kenangan untuk saya. Yang berikutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, Saya selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Rotabayat mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Yang mana sejak tahun 2009 bahwasannya budaya batik ini sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Oleh sebab itu, karena di sekolah kita ada program kalian Kriak Kreatif Batik dan Tekstil, maka kami mengingatkan kepada kita sekalian bahwasannya ke depan nanti, kita harus mampu berkarya untuk melestarikan warisan budaya dari leluhur kita. Yang berikutnya, di era 4.0 atau di era revolusi industri, kita dituntut untuk berinovasi, berkreatif di dalam mengembangkan batik, bisa melalui teknologi yang lebih maju, tidak hanya batik tradisional, tetapi juga batik modern. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya mengucapkan selamat dari batik nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.